Pemirsa Puncak Perayaan Hut ke-59 Tahun Partai Golkar digelar di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Di Agendakan Presiden Jokowi Dodo akan menghadiri acara ini. Puncak Perayaan Hut ke-59 Partai Golkar digelar hari ini di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Selain Ketua Umum dan Elit Partai Golkar, Presiden Jokowi Dodo juga hadir dalam acara ini. Tak ketinggalan calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto juga hadir dalam acara ini. Puncak Perayaan Hut ke-59 Partai Golkar ini juga digadang-gadang sebagai momentum untuk melantik Gibran Raka Buming Raka sebagai kader Partai Golkar. Untuk update terkini terkait dengan peringatan Hut ke-59 Tahun Partai Golkar sudah terhubung dengan jurnalis The Universe Helmut Timothy dan curu kamera Raka Samudera. Helmut tentunya seperti apa jalannya acara Hut ke-59 Partai Golkar ini siapa saja tentunya yang hadir di sana? Selamat malam Elisa dan juga pemirsa untuk Perayaan Puncak Hut ke-59 Partai Golkar. Saat ini sudah selesai dan baru saja 5 menit yang lalu dari para kader dan juga tamu undangan ini sudah berbondong-bondong untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Dan ada sejumlah ketua umum partai yang dimana ini dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kim yakni ada 4 partai yang berasal dari parlemen yakni diantaranya ada dari Demokrat kemudian juga ada dari Partai Ameritas Nasional kemudian ada Gerindra tentunya dihadiri oleh ketua umum Partai Gerindra Ki Prabowo dan juga sebagai bakal calon presiden. Dan juga ada dari partai di luar dari koalisi maksud kami di luar dari parlemen yakni ada PBB kemudian juga ada PSI dan juga sejumlah partai lainnya. Tentunya dalam perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar ini juga ada pesan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam penyelenggara pemilu 2024 mendatang. Seperti diantaranya adalah dengan menjaga kondusivitas dalam penyelenggara pemilu 2024 agar dimana yang menang dan juga yang kalah ini dapat memiliki kelapangan hati. Yang kalah ini tidak boleh marah dan juga yang menang ini tidak boleh jumawa. Dan berikut kita akan mendengarkan selengkapnya keterangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi berikut ini. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat. Mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Ya tentu pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi inilah merupakan harapan dari masyarakat agar dapat berjalannya pemilu dengan damai, aman, dan juga tenteram. Selain itu tidak ada perpecahan antara satu dan yang lain dengan dimana ini mencapai demokrasi yang seutuhnya. Kembalikan dari studio. Baik Helmut, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian laporan jurnalis Bio Universe Helmut Timothy dan jurul kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat.